Pemirsa hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan adanya pengaruh Presiden Jokowi Dodo terhadap perolehan suara putra bungsunya Kaisang Pangarep di Bursa Calon Gubernur Jawa Tengah. Dalam survei LSI periode 21 hingga 26 Juni 2024, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo berada di angka 85,1 persen. Dari jumlah responden yang puas, 27,5 persen, mendukung Kaisang Pangarep sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Disusul Irjenpol Ahmad Lutfi, 16,3 persen, dan Wagub Jateng 2018-2024 Taj Yassin Maimun, 12,9 persen. Sementara sisanya memilih nama lain seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Abdul Wahid, dan Sudar Yono. Sementara ini pilihannya lebih banyak ke Kaisang Pangarep sama Ahmad Lutfi, para pemilih partai itu. Hanya PDIP yang pemilihnya cenderung berimbang tuh. PDIP pemilihnya terbelah antara Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, dan Bambang Wuryanto. Banyak juga pemilih PDIP yang belum menentukan pilihan. Ini kalau dilihat dari sini. Jadi salah satu alasan lain kenapa peta politik yang seperti yang saya sampaikan di depan, karena para pemilih partai cenderung juga lebih banyak mendukung masing-masing tiga nama itu. yaitu Kaisang Pangarep, Ahmad Lutfi, dan Bambang Wuryanto.